. . Pebalap Yamaha, Valentino Rossi, pesimistis di tengah upaya meraih podium kembali jelang balapan seri MotoGP San Marino. Valentino Rossi bersiap kembali ke lintasan pada seri ke-6 MotoGP 2020 di sirkuit Misano. Rossi sebenarnya memulai balapan di posisi kuat. Ia menempati peringkat 4 di grid, tepat di belakang para pebalap Yamaha lainnya. Rekan setim Rossi, Maverick finales bakal memimpin balapan dari urutan terdepan. Posisi kedua dan ketiga diisi duet pebalap Petronas SRT, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo. Mengetahui ada tiga pebalap Yamaha di barisan terdepan, Rossi merasa pesimistis bisa menduduki podium. Hal ini karena ketiga pebalap Yamaha tersebut mampu tampil kompetitif selama menjalani latihan bebas. Selain itu, Valentino Rossi enggan meremehkan tim Suzuki dan Prama Racing, yang berada tepat di belakangnya. Alhasil, Rossi tak menganggap start dari posisi ke-4 sebagai keunggulan untuk mencapai podium pada akhir balapan. Tujuan saya adalah berjuang untuk podium, tetapi ini akan sesulit sebelumnya, ucap Rossi, dikutip bola sport dari GP1. Ada finales, lalu Quartararo yang mengemudikan motor dengan sangat baik, dan Morbidelli yang mempunyai ritme hebat. Kami juga tidak boleh meremehkan Suzuki serta Prama Racing, imbunya. Rossi bakal berupaya meningkatkan kemampuannya jelang balapan seri MotoGP San Marino. Terutama Rossi bakal mengatasi masalah pengereman yang selama ini sering dikeluhkan. Saya akan mencoba meningkatkan sesuatu jelang perlombaan, terutama pengereman, karena saya masih menderita di bagian itu, kata Rossi. Pada seri MotoGP San Marino nanti, Rossi kembali mengeluarkan desain helm spesial sesuai dengan tradisi yang sering ia lakukan. Tahun ini The Doctor memilih Viagra atau obat kuat khusus pria dewasa sebagai tema helm spesial balapan kandang. Desain helm Rossi dengan kombinasi warna putih di bagian atas, garis biru muda di bagian tengah, dan biru tua di bagian bawah. Rossi saat ini menghuni peringkat ke-7 dengan 45 poin dalam klasemen MotoGP 2020. Pebalap Italia itu hanya mempunyai selisih 25 poin dari pemimpin klasemen yaitu Fabio Quartararo. Jangan lupa tetap pantau MotoGP San Marino 2020 yang bisa disaksikan Fiat Rans 7, pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat.